Itu juga izin, tapi dia belum berhak memeras tanah. Yang berhak memeras tanah eksploitasi itu baru keluar. Oke? Salah satu masyarakat yang mengaku mempunyai lahan di kawasan Wumbu Bangga ini adalah Oci. Ia mengaku mempunyai tanah seluas 30 hektare di SP4, desa Lantarijaya ini, yang lokasinya tidak jauh dengan lokasi tambang PT Pancalogam. Menurutnya tanah ini dulu adalah milik Yohanis Puatu yang masih ada hubungan keluarga dengannya. Di tempat yang diklaim sebagai miliknya ini ada sekitar ribuan penambang. Mereka boleh menambang di sini asal membayar retribusi sebesar 5.000 rupiah kepada Oci. Jika dijumlah dengan pendulang yang berjumlah sekitar 1.000 orang di lokasi ini, maka Oci memperoleh pendapatan sekitar 5 juta rupiah per hari atau 150 juta rupiah per bulan. Retribusi juga tidak hanya dikenakan kepada para pendulang, tetapi juga kepada para pedagang yang menjamur di lokasi ini. Sementara digarap seperti ini pendulang, tidak jelas juga bagaimana aturannya. Banyakan di sini ada yang bayar per hari, kadang-kadang 5.000 rupiah per orang. Menurut pengakuan beberapa warga bahwa kandungan emas di lokasi ini cukup lumayan. Dalam sehari, mereka bisa memperoleh emas 5 hingga 10 gram, tergantung kandungan material tanah yang mereka gali dari perut bumi. Untuk memperoleh emas, mereka menggali lubang sedalam 10 hingga 30 meter ke dalam perut bumi. Material yang diambil kemudian diletakkan di atas karpet atau mal, disedot secara terus menerus dengan air. Buciran-buciran emas akan tersinggal di atas karpet, lalu disuci dan didulang dengan menggunakan kuali. Kerusakan lingkungan sekitar lokasi tambang semakin hari semakin memprihatinkan. Jika sebelumnya penambang hanya menggunakan alat tradisional untuk mencari emas, kini masyarakat sudah menggunakan mesin untuk menyedot material tanah yang mengandung emas. Sehingga kerusakan lingkungan semakin parah. Sebagai contoh, lokasi tambang di desa Rau-Rau kecamatan Tahite ini. Dulunya sungai disini lebarnya sekitar 5 meter. Kini lebarnya sudah melebihi 50 meter. Air sungai juga sudah tidak mengalir lagi karena para penambang sudah menggali lubang-lubang di tengah sungai. Air sungai sudah tidak jernih lagi dan sudah tidak dapat digunakan baik untuk mandi, mencuci, atau memasak. Hampir sepanjang aliran sungai Tahite ini berjarak sekitar 40 kilometer yang membentang dari kecamatan Tahite hingga ke kecamatan Wumbu Bangga kini sudah rusak. Begitu pula dengan pohon-pohon yang berada di sekitar Kali. Sudah banyak yang ditebang sehingga bahaya banjir dan tanah longsor kini mengancam masyarakat Bumbana. Akibatnya beberapa satwa liar yang berada di hutan sekitar lokasi tambang ini sudah tidak ada sama sekali. Sudah tidak terdengar lagi kecewaan burung dan suara binatang hutan di sini yang terdengar hanyalah deru mesin-mesin penambang dan kepulauan asap hitam yang mengotori udara. Memang sejak air sudah semakin sulit diproleh, para penambang menggunakan mesin untuk menyedot air karena tanpa air emas tidak bisa ditemukan. Keberadaan emas di Kabupaten Bumbana ternyata tidak banyak merubah nasib warga setempat. Sebaliknya dengan adanya tambang emas justru membuat masyarakat tambah menderita. Harga-harga di pasaran melambung tinggi, yang paling merasakan dampak ini adalah ibu rumah tangga karena harga sembako semakin meningkat. Jika dulunya harga ikan hanya 5.000 rupiah, kini sudah menjadi 20.000 rupiah. Harga sayur yang dulunya 1.000 rupiah per ikat, kini naik menjadi 2.000 hingga 3.000 rupiah per ikat. Bagi warga yang mempunyai penghasilan lebih, kenaikan harga ini tidak terlalu berpengaruh. Namun bagi warga yang pendapatannya pas-pasan, tentu saja kenaikan harga ini sangat memberatkan, seperti pegawai negeri sipil. Sehingga jangan heran, harga makanan di Kabupaten Bombana sama dengan harga makanan yang ada di restoran di Kota Kendari. Dari harga 500 naik 2.000, dari 1.000 naik 2.500, terus ikan yang tadinya 5.000 saja masih bisa dapat 2.000 kita belanja, bawa uang 15.000 sudah ada ikan, sudah ada sayur. Sekarang kalau bawa uang 50 sudah tidak ada artinya. Bayangkan kalau cuma gaji-gaji rendah saja. Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri mengakui bahwa tambang tidak menjadi prioritas untuk mesejahterakan masyarakat. Justru arah pembangunan Kabupaten Bombana lebih difokuskan pada sektor pertanian. Hal senada juga diungkapkan oleh warga lokal. Mereka kini tidak menggantungkan hidupnya dari tambang emas. Mereka lebih memilih untuk bertani. Seperti kelompok tani yang berada di Desa Lakomea, Kecamatan Tarawatu ini. Menurut para petani ini, emas sudah sulit didapatkan. Apalagi untuk mendapatkan emas harus menggunakan mesin yang harganya cukup mahal. Mereka memulai menggarap lahan yang sudah beberapa bulan mereka tinggalkan. Namun yang menjadi kendala adalah perhatian pemerintah untuk membantu petani di sini masih minim. Mereka mengaku kesulitan bibit dan pupuk untuk menanam padi. Selain itu juga mereka berharap adanya bantuan hand tractor dari pemerintah. Saya sendiri sabit, saya banting, saya kasih masukkan. Bahkan tidak ada orang yang mau datang bantu kita karena lari semua di tambang. Akhirnya padi hitam gara-gara itu. Sejak dimengkarkan 5 tahun lalu, geliat pembangunan di Kabupaten Bumbana belum terlalu signifikan bila dibandingkan dengan daerah lain. Jalan-jalan dalam kota belum diaspal. Penataan kota masih terlihat semerawut. Keberadaan tambang emas ternyata tidak membawa angin segar bagi kesejahteraan masyarakat Bumbana. Hal ini mengundang perhatian dari mantan ketua tim pemegaran Kabupaten Bumbana, Rekson S. Limba. Selama 5 tahun kepemimpinan Pak Bupati ini masih jauh yang kita harapkan ketika Bumbana ini kita lahirkan. Sebagai suatu kabupaten dan kita memilih Kasih Putih itu sebagai ibu kota. Sekarang memang sudah ada ya secara fisik itu baru kelihatan di pinggir pantai itu yang sudah dipokar dan itu ada bangunan-bangunan tubuh yang itu tetapi untuk yang lainnya itu belum. Banyak pihak pesimis bahwa keberadaan tambang hanya menyengsarakan rakyat jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah serta bisa memicu konflik horizontal di antara warga Bumbana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ku coba dengarkan hangati Jika sang bumi bisa bicara Aku tahu ia akan bertanya Sampai kapan kah kau hanya terima Tanpa pernah memberi Terima kasih